Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Pelaporan Koalisi Ulama terhadap UKASat Dudung dihentikan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama Yang menyeret Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdul Rahman Kepala Penerangan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Agus Subur Wijiano Menyampaikan penghentian itu dilakukan lantaran kasus tersebut dinilai tak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana Sehingga Pus Pomat tidak dapat melanjutkan ke tahap penyelidikan Berdasarkan keterangan ahli, hukum pidana disimpulkan bahwa pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Dalam video yang dipublikasikan di podcast Youtube Dediko Buser Tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif Kata Agus dalam keterangan resmi Seperti dikutip dari Rabu 23 Februari Agus menjelaskan Tim penyelidik Pus Pomat telah memulai menyelidikan pada 9 hingga 22 Februari 2022 Dengan mengundang pelapor, saksi dan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Air Langga Ahli ITE dari Kemkominfo Serta 2 orang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia Dari hasil keterangan ahli ITE Ujar dia, Dudung tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang menjeratnya Demikian juga keterangan ahli bahasa Indonesia Yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut Tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya Dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahruddin Kata Dudung Sebelumnya elemen masyarakat yang mengatasnamakan koalisi ulama Habeb dan pengacara anti penodaan agama Melaporkan Dudung Abdul Rahman ke pusat militer TNI AD Pus Pomat terkait dengan penghinaan terhadap agama Pelaporan itu buntur dari pernyataan soal Allah bukan orang Arab Kepada kenyataannya, Jenderal Dudung melakukan tindakan yang sebaliknya Daripada kewajiban-kewajiban tupuksinya Sebagai salah satu perang Sebagai aparatur abdi pilar ketahanan negara Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab Kata koordinator koalisi ulama Damai Hari Lupis Dalam keterangan resminya dikutip pada minggu 30 Januari 2022 Diketahui koalisi ulama Habeb dan pengacara anti penodaan agama Merespon keputusan pusat polisi militer angkatan darat Yang mengetikan proses hukum atas pelaporan terhadap kepala staf angkatan darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Koordinator koalisi ulama Damai Hari Lupis menyayangkan keputusan tersebut Sebab hingga keputusan itu ditetapkan pihaknya belum berkesempatan menghadirkan ahli guna memperkuat pelaporan Kami sedikit menyayangkan tidak dapat berkesempatan untuk menghadapkan ahli dari kami Selaku pihak yang mewakili pelapor terkait laporan Kata Lubis saat dikonfirmasi Tribun News.com pada Rabu 24 Februari Meski identikan namun kuha papa kata Lubis tetap mengapresiasi tindak penyidik puspomat Yang secara cepat menerima dan memproses laporannya terhadap Dudung Puswamat telah menyelesaikan penyelidikan terkait laporan dari klien kami A.S. Harifudin Walau berakhir dengan surat penghentian penyelidikan Selanjutnya kata Lubis pihaknya akan mempelajari berkas penghentian penyelidikan tersebut guna mengetahui upaya hukum lapih lanjut Kedati demikian dirinya mengaku hingga kini belum menerima salinan dari berkas surat penghentian penyelidikan SP2 Itu dari puspomat Selanjutnya kami tim hukum kuha papa akan mempelajari berkas perletapan SP2 lidik dimaksud untuk mengambil langkah-langkah upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang mengatur dan berlaku Atau apakah kami harus tunduk menerimanya tegas Lubis Sebelumnya kepala penerangan puspomat Letkol CBM Agus Subur Mujiono mengatakan puspomat resmi menghentikan Kasus dugaan tindak bidana penisnaan agama yang diduga dilakukan oleh kepala staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Pada 23 Februari 2020 Agus mengatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi alat bukti dan keterangan ahli Laporan Ahmad Syahrudin tentang pernyataan Dudung dalam video yang disiarkan di sebuah kanal Youtube pada 30 Desember 2021 Lalu tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan Dengan demikian kata dia, laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan Agus menjelaskan, tim penyelidik puspomat telah melakukan penyelidikan mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2022 Dengan mengundang pelapor, saksi, dan meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya Ahli ITE dari KEMKOMINFO Serta dua orang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, kata Agus disipulkan bahwa Pernyataan Dudung dalam video tersebut tidak memenuhi unsur subyektif dan objektif sebagaimana dimaksud Dalam pasal 156 KHWP Pasal 156A KHWP Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang diskriminasi ras dan etnis Serta Pasal 27 Ayat 3 JO Pasal 45 dan 28 Ayat 2 JO Pasal 25A Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan hasil penyelidikan Oleh tim penyelidik Pusponat terkait Laporan pengaduan tersebut di Pusponat pada Jakarta Pusat Rabu 23 Februari Demikian juga Keterangan ahli bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak bermaknya Mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya Dan tidak mengandung muatan penodaan agama Yang disanggakan pelapor Ahmad Syahrudin Oleh karena itu Telah mengeluarkan SP2 lidik Kata Agus dikutip dari laman resmi Pusponat Diketahui sejumlah kelompok masyarakat Yang tergabung dalam koalisi ulama Melaporkan dudung di Pusponat pada Jumat 28 Januari yang lalu Pelaporan itu terkait dengan Pernyataan dudung yang menganggap Menyinggung umat agama tertentu saat Menjadi bintang tamu di salah satu Acara bincang-bincang di Youtube Pelaporan itu berkaitan dengan Pernyataan dudung yang dianggap menyinggung umat agama Tertentu Koordinator koalisi ulama Dame Hari Lubis memastikan laporan pihaknya Terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Kasa Jenderal TNI Dudung Abrahman Telah diterima oleh Pusat Polisi Militer TNIHD Laporan sudah diterima oleh Pusponat Kata Lubis Adil Konfirmasi Tribun News.com Pada Jumat 11 Februari Dengan begitu kata Lubis Proses selanjutnya yakni Pemanggilan saksi-saksi dari pihaknya Sebagai pelapor Lubis menyatakan pemeriksaan saksi itu Sudah mulai dilakukan perhari ini Setelah laporannya masuk dalam tahap penyelidikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax